Pria berinisial, MDS kini tengah menjadi pusat perhatian warganet seusah yang bersangkutan bersikap arokan memukuli orang. MDS yang kerap memamerkan harta mewahnya di media sosial ternyata merupakan anak dari Pejabat Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sekaligus pegiat media sosial Muhammad Guntur Romli ikut mengorek sosok MDS ini. Lewat akun Twitternya, at Guntur Romli, Guntur Romli menemukan informasi bahwa mobil Rubicon yang digunakan oleh MDS sempat menggunakan plat palsu yang kemudian diganti. Baca kendaraan Rubicon tersebut juga diketahui telah menunggak. Guntur Romli turut mempertanyakan apakah Pejabat DJP Caksel sekelas Eslon II mampu memiliki harta kekayaan mencapai puluhan miliar rupiah. Selain menyoroti gaya hidup hedon pelaku, Guntur Romli turut menjelaskan kondisi korban yang tidak sadarkan diri. Sementara itu, dikutip dari Instagram at SM Indrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut turun tangan memberikan atensi pada kasus ini. Ada dua hal yang menjadi perhatian Sri Mulyani dalam kasus ini. Pertama adalah mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan mendukung aparat perwenang untuk mengambil langkah hukum tegas. Kedua, Sri Mulyani mengecam sikap pelaku yang kerap memamerkan gaya hidup mewahnya. Sri Mulyani menjelaskan bagaimana gaya hidup mewah pejabat dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Kenaian ini diketahui terjadi di kawasan Ulujami, Pesangkerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam. Setelah kasus ini viral di Twitter, banyak warganet mengorek profil sang pelaku. Pelaku ternyata cukup aktif di media sosial TikTok dan kerap mengunggah konten-konten memamerkan kendaraan mewah miliknya, mulai dari mobil Rubicon hingga motor gede Harley Davidson. Konten-konten pelaku tersebut kini dihujani oleh makian dan hujatan warganet. Berdasarkan konten yang viral di Twitter, tertulis bahwa penganayaan terjadi seusai mantan pacar korban mengadu kepada pelaku. Pelaku lalu mendatangi lokasi korban dan memukli korban yang saat itu tengah bermain di rumah temannya. Akibat penganayaan tersebut, korban kini menderita luka serius di bagian wajah sebelah kanan. Kini korban tengah dirawat di rumah sakit medika. Dalam cuitan yang viral di Twitter, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo turut berkomentar. Justinus mengatakan kasus yang viral tersebut tidak ada hubungannya dengan instansi pemerintah. Pelaku sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sebelum diamankan oleh pihak kepolisian, pelaku lebih dulu diamankan oleh petugas keamanan komplek. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHB mengenai penganayaan dengan ayat 1 berbunyi penganayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 2 tahun, 8 bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Ancaman hukuman terhadap pelaku bisa menjadi lebih berat jika korban mengalami luka parah. Bagaimana menurut kalian terkait kasus viral ini? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!